Intro Ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari Gue banyak banget dapat pertanyaan di kolom komentar Youtube maupun di Instagram, DM, bahkan secara langsung juga Banyak banget yang nanyain kenapa kulit gue bersih, bagaimana caranya menjaga kulit wajah tetap bersih Sebenernya simple, apapun hal yang kalian rawat, apapun hal yang kalian jaga dengan baik Itu akan memberikan hasil yang baik juga, otomatis seperti itu Tapi kalau kalian tidak menjaga tubuh kalian, wajah kalian, rambut kalian, penampilan kalian tidak Kalian jaga dengan baik ya, bagaimana kalian mau mendapatkan hasil yang baik Tapi tenang, gue akan memberikan tips bagaimana caranya merawat kulit wajah khususnya untuk laki-laki maupun wanita Let's go and check it out H2O Minum air yang cukup 2 liter sehari itu udah cukup banget Udah cukup banget untuk kebersihan tubuh kalian untuk menjaga kesehatan kulit kita Karena diibaratkan seperti tanaman, diri kita adalah Jika tanaman yang diserami terus, terus menerus Dengan takaran yang cukup ya Jangan berlebihan maupun jangan sampai kekurangan Tapi jika dengan takaran yang sehat, tanaman itu akan tumbuh dengan cantik Jadi yang akan jadi indah Begitu juga dengan kita Ketika kita menjaga kadar dehidrasi dalam tubuh kita Sebanyak 2 liter sehari itu akan membuat tubuh kita lebih moisturize Lebih lembab, lebih lembut, lebih soft Begitu juga dengan kulit Jadi kalian harus minum 2 liter dalam sehari Ini bukan iklan, tapi ini emang untuk khusus kesehatan kalian Kalau memang kalian mau peduli dengan kesehatan wajah Kita lanjut ke tips yang ke 2 Mulai untuk hidup sehat Mulai dari cara beristirahat Pola tidur Pola bangun Pola makan Pola berpikir Mulailah hidup sehat Mulai untuk cari makanan yang sehat Makanan yang direbus-rebus mungkin Kurangi makanan-makanan gorengan Kurangi makanan-makanan sampah Karena ketika kalian makan sampah Kalian akan membentuk tubuh kalian Kalian akan menjadikan kulit kalian seperti Kalian harus peduli dengan apa yang kalian makan Kalian harus peduli dengan jam tidur kalian Pola tidur kalian Kalian harus mengistirahatkan tubuh kalian Agar tubuh kita punya waktu untuk istirahat yang cukup Karena setiap harinya tubuh kita akan memperbarui sel-sel di dalam tubuh kita Dan itu akan terjadi jika kita memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat kepada tubuh kita sendiri Dari jalan pikir, kita harus terus positif Jangan berpikir aneh-aneh Jangan yang stres Jangan berpikir berlebihan Dan akhirnya itu akan memperburuk semua yang kalian jalani Pola istirahat berantakan Pola makan berantakan Semuanya berantakan lah Akhirnya apa? Diri tidak terawat Kulit tidak sehat Wajah mulai terawatan Dan itu kalian harus hindari So, tips kedua adalah Mulai untuk hidup sehat Dan kita lanjut ke tips yang ketiga Tips ketiga dari gue secara personal adalah Cuci wajah kita minimal dua kali sehari Ketika kita bangun Dan ketika kita malam mau tidur Ada dua alasan kenapa gue menyarankan untuk cuci muka dua kali sehari Yang pertama adalah Membersihkan wajah ketika kita keluar dari rumah Ya asap debu Ya asap nalpot orang Ya kena matahari Apapun itu Itu akan menjadi kotoran kepada muka kita maupun tubuh kita Nah bagaimana cara membersihkannya ya? Kalian harus cuci muka Itu alasan yang pertama Dan alasan kedua kenapa kalian harus rajin cuci muka Adalah karena kalian akan mengangkat kulit-kulit mati pada muka kalian Karena ketika kalian tidak mencuci muka kulit mati di muka kalian itu akan mengendap Dan membuat muka kita menjadi tidak cerah, kusam, gelap, tidak bercahaya, tidak glowing, tidak menarik Ini dia begitulah kalian harus rajin cuci muka dua kali sehari pada pagi dan malam Tips keempat dari gue adalah Pakailah pelembab Yang cocok dengan kalian tentunya Karena tekstur kulit gue adalah kulit yang kering Khususnya untuk wajah maupun tangan juga Dan gue membutuhkan pelembab Kalian harus cari skincare apa yang cocok untuk kalian Kalian harus peduli dengan diri kalian agar tau kulit kalian itu jenisnya apa Kering kah? Atau berminyak kah? Atau apapun itulah Kalian harus cari tau dan coba cari skincare yang cocok untuk kalian Jika yang pertama gak cocok, oke next Jika kita cocok dengan kedua, keep going with it Terus jalanin itu dan terus merawat diri kalian dengan itu Mulai dari wajah maupun kulit Dan itu akan membuat tubuh kita maupun wajah kita menjadi lebih berseri, lebih glowing, lebih menarik Karena itu yang kalian mau kan Dan tips kelima dari gue adalah Jangan pernah sentuh wajah kalian dengan tangan Karena tangan ini adalah sumber kuman Kita pegang hp, kita berjabat tangan, kita pegang handle pintu, kita nyetir, kita naik motor, kita nyender Semua pake tangan Dan ini adalah sumber kuman So kalau kalian peduli dengan wajah kalian, jangan pernah pegang wajah kalian Jangan, gini aja nih Kalau emang gatel Jangan pernah pegang-pegang gini Apalagi kalau ada jerawat, jangan pernah dipecahin Aduh, udah dipegang, dipecahin lagi So kita lanjut langsung ke tips yang ke enam Mulailah untuk berkeringat Karena pori-pori di dalam tubuh kita ketika kita tidak mengeluarkan keringat Melalui pori-pori itu akan tersumbat dengan kotoran-kotoran Yaitu tadi dari asap-asap mobil, dari sinar matahari, dari debu apapun yang kita kena muka atau tubuh Itu tuh harus dibersihkan oleh keringat yang kita keluarkan dengan cara berolahraga Dan olahraga itu memang penting bukan untuk mengejar kesehatan kulit maupun wajah Tapi kesehatan adalah sebuah investasi, sebuah hal yang paling mahal di dunia ini Bukan uang, bukan apapun tapi kesehatan Kalau kita punya uang banyak, kita gak bisa beli kesehatan Tapi kalau kita sehat, kita bisa cari uang yang banyak So, that's all and that's it 5, 6 tips Bagaimana caranya mendapatkan, bagaimana caranya merawat wajah kita, hubuh kita, diri kita dengan baik dan benar Semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat buat kalian Ambil yang baik-baik dan tinggalkan semua yang buruk di video ini Dan jangan lupa diaplikasikan ke kehidupan kalian Agar kita semakin menjadi orang yang awesome, special, and fabulous And you just have to believe it Sub indo by broth3rmax